Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Arab Sesi keempat Nah, kali ini kita akan belajar Menggunakan kata tanya Man Artinya, siapa? Kalian lihat di buku paket kalian Halaman 7 Ada 2 tabel, yaitu tabel sebelah kanan dan tabel sebelah kiri Kita pelajari dulu tabel yang sebelah kanan ya Ini adalah tabel untuk muzakkar Atau untuk laki-laki Tokoh yang akan ditanyakan dalam tabel ini adalah laki-laki Yaitu Azam Fauzan Dan Mahmud Kita lihat ya, disini ada 3 contoh 1 2 Ada 3 Ada 3 contoh Contoh yang pertama Man Siapa ini? Hadha Azam Ini Azam Nah, jadi orang yang bertanya ini menanyakan Seseorang Yang dia tanyakan itu Laki-laki Laki-laki Siapa ini? Ini Azam Kita lanjutkan ya Contoh yang kedua Man Hua Siapa dia? Hua Fauzan Dia Fauzan Contoh ketiga Man Man Anta Siapa kamu? Saya Mahmud Paham ya? Sampai disini ya Sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa Hazza Hua Anta Ini adalah kata ganti Untuk laki-laki Hua dan Anta Adalah kata ganti untuk laki-laki Sedangkan Hazza adalah kata tunjuk untuk jarak dekat Untuk laki-laki Sekarang kita pelajari tabel di sebelahnya Yaitu tabel untuk mu'anas Atau untuk perem uang Disini juga sama ada tiga contoh Satu Dua Tiga Nah Sebelumnya kalian sudah belajar Tentang Habihi Tentang Hiya Dan tentang Anti Kalau kalian lupa Kalian bisa membuka buku paket kalian Halaman tujuh Habihi Artinya Ini Untuk jarak dekat Untuk perempuan Hiya Artinya Dia Dia yang kita maksud adalah seorang perempuan Anti Artinya Kamu Yang kita ajak bicara adalah seorang perempuan Nah kita lihat contoh nomor satu Man Man Habihi Siapa ini Habihi Rovidah Ini Rovidah Rovidah ini nama orang Nama seorang perempuan Namanya Rovidah Kemudian nomor dua Man Hiya Siapa dia Hiya Konita Dia Konita Kemudian contoh yang ketiga Man Anti Siapa kamu Ana Hilya Saya Hilya Nah sampai disini Anak-anak sudah paham Baik Kita lanjutkan ke latihan ya Sesi tiga kemarin Kalian sudah mengerjakan Latihan alif Halaman tujuh Sekarang kita akan lanjutkan Mengerjakan latihan bak Halaman delapan Nah ini adalah latihan bak Halaman delapan ya Ikhtar aswahih Mimma Bainal Kosain Pilihlah jawaban yang benar Dari dalam kurung Nah ini adalah Pilihan jawaban Masing-masing soal Ada empat pilihan jawaban Kalian pilih jawaban yang Tepat Soal nomor satu Hadha Ahmad Nuktoh-nuktoh Tolib Ini Ahmad Titik-titik Siswa Nah mana ini Kira-kira jawaban yang benar Apakah Anti Hilya Hwa Atau Hadihi Kita lihat dulu Ahmad ini Seorang laki-laki Maka Pilihan yang paling benar Adalah Hwa Hanya ada satu Jawaban Yaitu Hwa Kenapa bukan Anti Atau Hia Atau Hadihi Kita kembali Ke pelajaran sebelumnya Bahwa Anti Diperuntukkan Bagi Perempuan Dan Diperuntukkan Untuk Lawan bicara kita Bukan orang yang Sedang kita bicarakan Kalau Hia Hia Untuk perempuan Bukan untuk Laki-laki Hadihi Juga untuk Perempuan Bukan untuk Laki-laki Jadi Pilihan jawaban Yang paling benar Adalah Dua Sekarang kita Lihat Nomor Dua Ini Kalian Sudah Paham Artinya Insyaallah Sodi Koti Ini Artinya Teman Saya Coba Kalian Coba Kalian Artikan Kira-kira Ini Teman Saya Laki-laki Atau Perempuan Ini Kalau Melihat Kata Hadihi Dan Kata Hia Nah Ini Ada Pilihan Jawabannya Ada Hasan Ini Adalah Nama Orang Semua Namanya Hasan Hussein Sharifah Sama Ja'far Kemudian Nomor Tiga Kata Kuncinya Ada Disini Hadihi Jadi Yang Ditanyakan Pasti Seorang Laki-laki Atau Perempuan Iya Seorang Seorang Perempuan Kalian Pilih Jawabannya Disini Kalian Tentukan Yang Mana Jawaban Yang Benar Kemudian Nomor Empat Nomor Empat Ini Yang Didicarakan Seorang Laki-laki Atau Seorang Perempuan Kalian Lihat Kata Tunjuknya Adalah Hadihi Kemudian Di Belakangnya Ini Ada Takmar Butoh Berarti Seorang Perempuan Nomor Lima Nomor Lima Ini Kata Kuncinya Ini Haga Dan Hua Ini Adalah Nama Orang Semua Ada Marzusi Ada Solihah Ada Maimunah Dan Ada Najima Demikian Penjelasan Hari ini Anak-anak Selamat Belajar Selamat Mengerjakan Jangan Lupa Berdoa Supaya Allah Memberikan Kemudahan Kepada Kalian Terima Kasih Atas Perhatiannya Bu Guru Akhiri Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subtur peoples Terima Sampai Terima Largah Terima Terima